Kita udah gak punya pilihan lain PEMBILAH KAU Duhuni kegelapan Ya ampun Petir suaranya keras banget sih Siapa yang ketok-ketok ya Pak bangun pak Ada yang ketok-ketok jendela Bangun pak Ada apa Ganggu orang tidur aja Itu pak Ada yang ketok-ketok disana pak Masa sih Siapa yang ketok Mana mama tau Makanya papa cek dong Aduh Yaudah papa liat dulu Pintunya kenapa kebuka sendiri Mungkin ketiup angin kali emak Tadi tutupnya kurang rapat Yaudah papa Papa liat lagi Tadi yang ketok-ketok siapa pak Pak liat lagi sana Yaudah Papa periksa dulu aja Hati-hati pak Pak Memang jadi berinding pak Kayaknya tadi ada yang lewat deh Mama ini bawaannya aneh-aneh aja Gak ada apa-apa kok Lagi pula hujan terus Ya bawaannya dingin terus Udah Papa periksa aja Hati-hati pak Apa-apa Paham papa Gak ada apa-apa ma Itu cuma ranting pohon aja Ya udah Mama gak usah takut Tidur aja Bapak ke pilot dulu Ya enggak apaan Gak taunya cuma ranting pohon Yang takut aja Apa-apa ma Apa-apa ma Apa-apa ma Cepet sini pak Itu pak Kayak ada yang lebar Iya pak Ini seperti kena timpuk Pasti batunya masih ada disini pak Ayo pak nyari pak Mana ya Apa-apa ma Apa itu pak Ini jenglot ma Jenglot Kenapa bisa ada di kamar kita Papa juga gak tau Pak panggil Roy mah Panggil Roy 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 Romy Bisa ada jenglot masuk rumah ini Iya Mi Siapa yang kirim ya Dan tujuannya apa Biar lo liat Kamu liat apa ya Roy Ada orang yang punya ilmu cukup tinggi Wajahnya gak bisa keliatan Dan dia siapa Gak keliatan lukanya Tujuannya apa ke kita Sampai kirim makhluk ini Roy Ini kenapa Roy Jenglot ini Dikirim untuk menyerap energi positif di rumah ini Tujuan si pengirim Untuk menyerap energi indigo yang aku punya pak Ya ampun Kenapa dia melakukan itu ke tamu Gak tau ma Dia memanfaatkan indigo aku ma Saga Roy Kamu harus jaga diri Roy Mama Mama takut Nanti dia melakukan sesuatu yang lebih dekat lagi ke kamu Kita semua harus mendoakan Roy Roy dengan segala kelebihannya Dan keterbatasannya Ada kelemahannya juga Bisa dihancurkan orang Mami benar Kita harus sama-sama jaga Roy Sebaiknya Jenglot ini dibuang saja Roy Sebelum dia menyerap Energi tenaga kamu Roy Tapi Di luar kan lagi hujan deras Roy Untuk malam ini Jenglot ini biar disini aja ma Gak apa-apa Nanti dia macam-macam Mama gak tenang Roy Iya mama berdoa aja ya ma Roy bisa atasi jenglot ini DPA r yaşen Tidak D boru Kur historik Pertahul Genes V Orang Zwe Oang Tidak 《 》 Terima kasih telah menonton! Roy? Roy, kamu kenapa Roy? Gak tau nih, Ma. Kamu cuman cuman kedinginan. Ya ampun, Roy. Badan kamu. Kamu udah mampet tinggi sekali, Roy. Kamu harus ke dokter. Tunggu ya, mau panggil bapak dulu. Pa! Bapak! Paling-paling, Roy. Eh, bertahan sebentar, Roy. Roy! Roy! Kenapa Roy jadi lo segini, Pa? Suster! 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 Cepat, Suster! Tolong, Suster! Tolong, anak saya gak bisa jalan, Suster! Kecil lagi, Suster! Terima kasih, Mas. Bantu kalian, Suster! Hei! Dorong, Dorong, Suster! Baru kali ini aku merasa lemes banget. Energi ku kaya habis. Entah kenapa dan anehnya... Aku jadi enggak peka dengan sekelilingku, dan enggak bisa melihat dimensi alam lain. Kenapa kau nekat, Nah? Kenapa kau langsung selesai kembali? Kasian mayat itu, Bu. Korban bunuh diri. Roy, kamu tutup mata aja, Roy. Kamu kasihan sama kamu. Setiap kerumah sakit, kamu banyak melihat hal-hal yang menyedihkan dan menakutkan. Orang enggak bisa lihat apa-apa, Ma. Ada apa ini? Perasaanku enggak enak terus. Menurutnya hilang lagi. Kok dia bisa pergi sendiri ya? Aduh, kepala aku pusing. Dadaku sakit. Tindak itu ada di sana. Perasaan kemarin taringnya enggak kelihatan seperti itu. Itu merah. Jangan-jangan darah. Kamu jangan ganggu cucuku ya. Pergi kamu. Pergi kamu. Kemana makhluk itu? Sudah, Ma. Dokter pasti bisa menangani Roy. Tapi tadi Roy enggak apa-apa, Pak. Kenapa bisa tiba-tiba lemes begitu? Kita berdoa aja, Ma. Supaya Roy bisa segera sembuh. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Roy, Pak. Apa? Ini ada hubungannya dengan Jenglot. Pak, Pak. Kenapa lampu rumah sakit jadi masih hidup begini, Pak? Mungkin kan lampu rumah sakit putus. Suster, ada apa yang listriknya? Saya kurang tahu, dok. Coba kamu cek. Kamu nyalakan jensitnya. Karena ini bahaya bagi pasien. Baik, dok. Saya coba tanyakan dulu ke bagian tekniksinya. Iya. Pak, tolong pakai jensitnya. Apa? Iya, iya, iya. Ada apa, Suster? Jensitnya tidak berfungsi, dok. Suster, berhasil. Ini bahaya, Suster. Cepat kamu cari bantuan, Suster. Baik, dok. Suster! Kenapa Suster lama sekali? Benar-benar. Baru kali ini saya merasakan seperti ini. Dimana aku ini sekarang? Kenapa semuanya serba putih? Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi kamu! Aku akan, aku gak akan biarkan kamu mengambil sukmaku. Pergi kamu! Ayo, kita belum kelambat, Suster. Belum stabil, dok. Kadangnya rendah-rendah menurun. Cepat kamu panggil keluarga kesini. Baik, dok. Kedap-kedap, ada apa ya? Serem amat ya! Pak, perasaan mama jadi makin gak enak, Pak. Iya. Papa juga. Suster, bagaimana keadaan anak saya, Sus? Saya diminta dokter untuk memanggil ibu dan bapak. Anak saya kenapa, Sus? Kondisinya semakin turun dan koma, Pak. Dokter meminta ibu dan bapak untuk masuk ke dalam. Untuk melihat keadaan pasien dan bantu doa. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Roy! 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 Bangun, Roy! Dokter, tolong selamatkan anak saya. Kita sedang berusaha. Tapi dia tidak merespon anak-anak ini. Tidak! Roy! Roy, bangun, Roy! Jangan tinggalin kamu, Roy! Saya sadar, Roy. Kita minta maaf, Pak. Anak saya kuat, dok. Dia belum mati. Dia masih hidup, dok. Roy! Sadar, Roy. Bangun! Lawan! Roy bukan anak yang lemah. Ayo, Roy, bangun, Roy. Bentar, Boya. Saya cek lagi. Mama tahu, ini belum saatnya untuk Roy. Banyak yang membutuhkan Roy. Ayo, Roy. Lawan. Lawan, Kak. Lawan! Apa yang yakin kamu pasti bisa? Tidak akan aku, biarkan kamu ngambil sukarku. Pergi! Pergi! Pak, ini muzizat, Pak. Pak, Pak, lihat, Pak. Dinyutnya tuh, Roy ada lagi, Pak. Pak. Roy, Mama senang kamu selamat, Roy. Kamu hanya kembali, Roy. Bapak Mama yakin, ini belum saatnya. Iya, kita tadi hampir kehilangan kamu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, semuanya sudah kembali normal. Ini muzizat. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Aku tahu ada yang mengincar nyawaku setiap saat dengan cara yang tidak baik. Tapi aku yakin, Tuhan melindungiku. Dan kekuatan keluarga ku adalah segalanya. Dan aku masih hidup. Siapapun yang mengirimkan kekuatan gelap itu, aku tidak dendam. Semoga Tuhan terus melindungiku. Tapi, kembalinya aku sehat seperti biasa, banyak yang bisa aku lihat. kau bisa melihatku. Aku ingin dikuburkan di kampung halamanku. Tolong katakan kepada mereka. Aku tidak ingin dikuburkan di sini. Roy? Sebentar, Ma. Aku harus nolongin Roy ini. Dia butuh bantuan aku. Bukannya tadi pagi kamu bilang kamu sudah tidak bisa lihat apa-apa. Penglihatan batin Roy sudah kembali, Ma. Biarkan saja, Ma. Ini anugerah buat Roy. Yang penting, Roy sudah normal kembali. Jenasanya kenapa, Mbak? Dia korban tabang lari, Mas. Kita tidak tahu dia siapa. Alamat rumahnya di mana. Aku tidak kasih tahu ke mereka. Nama aku Dhani. Aku tinggal di komplek peternakan musih di kampung Jambu. Mbak, pemuda ini namanya Dhani. Dia tinggal di komplek peternakan musih di kampung Jambu. Kamu tahu dari mana? Kamu keluarganya. Saya baru ingat, saya pernah ketemu dia. Mbak, tolong anterin saja jenazahnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin anak ingusan itu mengalahkan ini. Dia sudah mengalahkan topo muridku. Aku tidak mengalahkan ilmu. Aku tidak mau kalah. Roy Kiyoshi. Kalau alam gaib tidak bisa mengalahkanmu, alam dunia yang akan menghukummu. Kamu tidak akan bisa mengalahkan ilmu aku dan kekuatan hitam. Oma? Oma? Oma, kenapa pegang kotak itu? Dia kabur. Oma baru menangkapnya. Dia butuh darah, Roy. Kamu harus buang ini. Kalau tidak, dia akan mencari mangsa lain. Ya ampun. Serem banget. Ya udah, Roy buang dulu. Roy, Pak, Papa temanin kamu. Ayah, Pak. Aku akan larungkan jenglot ini di sungai yang airnya mengalir dan bermuara ke laut. Siapapun yang mengirim kamu, aku gak akan dendam. Dan aku berharap terputus semua iri dan nengki. Air kembali ke air. Api kembali ke api. Tanah kembali ke tanah. Alam semesta mendukung. Pergilah kamu. Semoga dia tidak balik lagi. Ayo, Roy. Pulang, Roy. Mana barangnya, Pak? Dia akan udah bayar buat bulan ini. Kenapa kasurnya belum dikirim juga? Bu, bu. Mohon semuanya sabar ya, Bu. Mohon sabar. Ah, mulut dia itu gak bisa dipercaya. Jadi, Papa bohong gak? Astagfirullahaladzim. Bu, saya tuh gak pernah bohong, Bu. Demi Allah. Demi Rasulullah. Ah, dia itu pembohong. Dia itu penipu. Ya, iya. Bu, bu. Bu, ibu-ibu semua. Gak baik menuduk orang seperti itu, Bu. Pokoknya gini aja, Bu. Saya akan ganti dua kali lipat kalau misalnya barang-barangnya Ibu tuh gak datang. Awas kalau kami ketipu lagi. Awas, ya. Ah, iya, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Saya ada urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas kamu kelima, Bu, ya. Awas, kamu. Hampir aja gue ketahuan sama mereka. Kalau gue ketahuan, bisa-bisa gue diambukin sama masa. Tapi untung aja, gue udah amanin uang mereka di tabungan gue. Jadi gue sekarang bebas. Bisa cari duit yang lebih banyak lagi. Sekarang, ibu-ibu itu gak akan bisa telepon gue lagi. Itu apaan sih? Kok kayak ada kotak? Nah, jangan-jangan ini sih gak pas. Ya udah, pasti apa-apa. Wah, ini kotak kelihatannya mahal nih. Jangan-jangan ada orang kaya yang tenggelam di sungai. Terus tinggalin kotak ini. Tadi kan terem banget. Ini kok sekarang tiba-tiba menduk? Harus pulang, Bu. Bawa aku pulang. Melihara aku. Dan aku akan membuatmu kaya. Suara apa itu? Jangan-jangan. Suara itu dari kotak ini lagi. Gue bawa pulang aja. Keburu hujan. Sri! Sri, buka pintunya! Ngapain sih rumah dikunci siang siang, ha? Mas, waru aku hancur. Semuanya berantakan, Mas. Maksud kamu? Iya, tadi ada orang dateng ke waru aku nagi utang kamu. Memang kamu punya utang berapa sih sama mereka, Mas? Kamu ini ya? Suami kamu ini baru pulang cari uang. Kamu malah ceritain yang kayak gini ya? Kasih kamu istri gak tau diri ya? Enggak, Mas. Beneran. Tadi mereka tuh dateng dua premen. Dan mereka racak-racak waru aku. Di sana juga ada mamalannya. Aku tahu, Mas. Terus? Terus sekarang kamu mau aku ngapain, ha? Bayang! Aku itu gak punya uang. Ya aku udah usaha, tapi memang gak ada hasilnya. Punya uang, Mas. Bukannya kamu punya tabungan. Tabungan kita itu habis buat makan kita. Habis? Kan selama ini kan kamu makan dari hati warung aku, Mas. Udah deh. Udah, kamu tuh gak usah ngeyel. Udah tau deh, hidup itu mahal. Udah. Sekarang kamu gak usah bawel. Aku udah bilang aku tuh gak ada uang. Mas. Aku takut kalau mereka dateng lagi ngeyel tangan kamu. Aku takut, Mas. Gimana? Ya. Kalau mereka memang dateng lagi, udah. Kamu kasih aja tuh. Cincin kamu. Enggak, enggak, Mas. Ini cincin satu-satunya peninggalan ibu aku. Aku gak mau kasih mereka. Beneran. Jadi kamu itu gak mau bantu suami? Iya. Kamu tenang aja. Kalau nanti aku ada uang, aku akan beli kamu cincin yang banyak. Udah, udah, pinggir. Ah. Mas. Bus? Bus? Mem? Kamu dimana? Ah, kucing aku masih tidur. Bus, aku tidur ya, Bus. Bus, Bus. Ibu. 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 Apa, sayang? Kucing dia, Pak. Kucing dia, Pak. Ibu. Ya ampun. Kucing dia. Siapa yang udah ngebunuh kucing kamu, sayang? Ibu, ini kucingnya sayang ada deh. Iya, sayang. Jangan nangis, sayangnya. Kucing dia. Iya, sayang. Lebih baik sekarang kucingnya kita kuburin aja ya. Kamu jangan sedih lagi. Tapi ini kucingnya sayang ada deh. Iya, sayang ibu ngerti. Udah ya, sabar ya. Kucingnya kucingnya dia mati. Dan sekarang aku ngekuburin. Tapi pas banget aku denger sekarang aku kewarung. Gimana kalau kakak lagunya bareng apa-apa? Titip ya, Roya. Jangan, sayang. Kejar dia. Kejar dia. Kejar dia. Kejar dia. Jangan sampai lolos. Kejar, kejar. Ayo, ayo, ayo. Jangan lari. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Atau enggak, rumahmu akan disita. Iya, ayo kita kejar sampai dia ketemu. Iya, ayo. Ayo kita cari. Selamat, selamat. Iya, ayo. Pergi, pergi. Jangan janggu aku. Pergi. Aku akan menjadi muridku. Dan kamu akan menjadi kaya. Tapi gimana caranya? Kamu harus menyembahku. Dan beriku makan. Iya, iya. Kaya. Aku akan kaya! Aku akan kaya! Jenggot itu? Apa maksud dari perkataan jenggot itu? Apa benar? Apa benar jenggot itu bisa kasih aku kekayaan? Gak ada salahnya sih di coba. Kenapa kasurnya? Tukang! Jenggot! Tukang! Wah! Wah! Dia hidup! Jenggot! Aku butuh bantuan aku. Kalau kamu bisa kasih aku kekayaan, aku akan sediakan darah yang kamu mahu. Mas? Kamu, kamu ngapain sih ya? Pagi-pagi bikin kaget aja. Engga. Itu tiba-tiba kucingnya dia masih mati, Mas. Jadi cuma gara-gara aku tuh kamu gangguin aku, iya? Mas! Dasar kamu disini gak tau diri. Kamu ini kenapa sih, Mas? Kenapa kamu marah-marah sih? Aku cuma mau bilang kalau kucingnya dia itu mati. Ini kayak seperti ngegigit binatang buas. Aku gak peduli! Sekarang dong. Pergi! Pergi! Sayang, pokoknya kamu harus bahagiain aku malam ini. Tenang aja, yang penting Mas bersihin badan dulu ya. Ya udah, hanya kamu tuh yang bisa perintah aku. Mas, selananya taruh sini aja biar gak basah. Ya udah, kamu tunggu disini ya. Hehehe. Dasar laki-laki bodoh. Hah? Uangnya banyak banget. Kalau kayak gini gue bisa kayak mendadat nih. Sayang, aku udah siap nih. Sayang, gimana kamu? Sayang? Kunci motorku! Kompet! Kemana? Kemana perempuan itu? Kunci motor aku! Uang aku! AAAHHHHH! Uang aku! Dua! Eh, pancang kamu ya. Bikin malu-malu ayah! Apa ya? Diasa apa? Mas, kamu ini apa-apa sih? Dateng-dateng kamu bentar-bentar deh? Kayak gitu? Eh, anak kita ini udah ngemis-ngemis sama keluarganya sih, Roy. Demi makan sama buahmu itu ke dokter. Kalian tuh ya bikin malu. Cukup, Mas. Kamu jangan bentak-bentak deak lagi. Harusnya kamu sadar. Dari tadi tuh kamu kemana saat aku sakit? Kamu nggak peduli sama aku, kan? Eh, dari pagi sampai sore tadi, aku tuh cari uang. Tapi kamu tahu nggak? Motor aku tuh dipegal. Dan semua uang aku tuh diambil. Puas, nggak lihat? Puas! Ayolah, Mas. Tapi kamu udah lapor polisi, kan, Mas? Ah, eh. Kamu pikir aku bohong, ya? Mas, harusnya kamu berterima kasih sama keluarganya, Roy. Karena dia udah nolong aku. Cukup, cukup! Dengar, ya? Aku itu nggak mau dengar kalian sebut-sebut nama anak itu tadi. Ganti! Ya Allah. Kenapa Mas Alman jadi membenci, Roy? Sayang, udah nggak apa-apa ya. Kamu nggak salah, kok. Nggak salah. Nggak. Nggak ada alkohol. Nggak. N gimong? Nggak. Aku akan menuruti kata-kata si Mbak Guru. Kamu akan memberikan aku kekayaan. Dan aku akan memberikan kekayaan. Ini kenapa ini? Ini benar-benar uang. Aku kayak raya. Aku kayak raya. Makasih Jepang. Makasih. Kalau kayak gini. Nggak lama lagi aku akan. Salman. Penipu lo ya? Kembaliin uang gue. Eh. Lo kok sambil bersama dia sih? Maaf pak. Saya cuma mau antarkan om ini ke rumah bapak. Betul ya? Jelas, sarana kurang ajar. Jangan sok palawan kamu ya? Ikut-ikut campur urusan gue. Salman. Kembaliin uang gue. Tega lo yang nipu teman sendiri. Proposanya lo kasih ke gue pikir di semua. Sekarang kembalin uang gue. Cepat! Eh, tunggu dulu. Lu jangan asal tuduh gue juga kalau gue itu penipu. Gue juga sama. Gue juga ditipu, tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Sekarang balikin uang gue. Oke, oke. Gue balikin duit lo. Gue bayar. Kok gue mau makan duit lo? Nih, 5 juta. Sisanya besok gue ambil di bank. Lo tunggu aja. Oke, gue tunggu lo ya. Iya, pasti gue bayar. Roy, makasih ya. Kamu udah antar aku ke sini. Iya, sama-sama. Apa lo? Enggak, pergi sana! Mas, kenapa itu orang? Mas, kita tolongin mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah meninggal, mas. Mungkin dia kena serangan jantung. Ayo, mas. Kita bantuin, mas. Ayo, kita tolong, mas. Ayo, mas. Kita tolongin, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, Ruth. Lo itu memang teman gue di SMA. Tapi gue gak akan biarkan seseorang. Buat musik uang gue. Apalagi itu gue. Jangan, Lot. Terima kasih ya. Kamu itu bener-bener dapat dihandalkan. Dan sebentar lagi kamu akan membuat aku kaya raya. Belum cukup, Salman. Maksud, Mbah? Saya kan sudah kasih tumbal buat jenggot ini. Ya, silunya itu. Itu bukan tumbal. Tumbal yang sebenarnya adalah keluarga kamu sendiri. Darah daging. Kamu tidak bisa mendapatkan kekayaan itu kalau kamu belum menumbalkan keluarga kamu. Paham? Ya, udah, Mbah. Ambil lagi. Yang penting aku kaya raya. Loh. Jenggotin. Loh. Bawah. Loh. Kenapa? Dia. Tentang, Ma. Dia. Sayang, bangunlah Ibu pulang ini dia Bangunlah Bapak, sayang, jangan tinggalkan ibu, sayang Dea Gu Sri, sabar ya, ikhlasin dia Dea Hei, man Mau kabut kemana lo, ha? Ini udah jatuh tempo Kapan lo mau bayar hutang? Eh, tenang, tenang, tenang Eh, lo itu jangan kayak orang susah ya Teriak-teriak gara-gara cuma mau nagih uang 5 juta Sombong, we Eh, lo tuh yang punya hutang Eh, diem lo ya Lo gak tau apa kalo gue ini habis kehilangan anak gue, ha? Gue bayar kok, tenang aja Nih, gue bayar Itu dong Sekarang lo pulang Pergi sekarang, pergi Mas Kamu kok Punya uang sebanyak itu gak pernah bilang sama aku Kamu dapat dari mana, mas? Ngapain juga aku kasih tau sama kamu, ha? Mas Ini om topo Yang suka sama mama dulu Tapi Energinya sudah redup Dia sudah tidak kurut disini Tuhan Kaki itu Dia, dia guru spiritualnya om topo Aku merasakan Energi yang negatif sekali Jenglot itu peliharaannya Ah! Ah! Itu kan jenglot Kenapa bisa ada disini? Ah! Loh Kok Jenglotnya 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 hilang Kenapa tiba-tiba banding aku jadi lemes banget ya? Ah! 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 Jangan Kasian, Busri Jangan 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 jati saya Jangan Jangan bunuh saya Jangan 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 Karena dokter tidak bisa menerapisi apa penyakit Busti Mari kita sama-sama doakan Busti agar cepat sembuh Jangan 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 Pergi 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 Terima kasih Tuhan Saya Roy Kuyusi Saya gak bermaksud untuk jahat sama kamu Tapi kehadiran kamu Membuat alam semesta marah Dan menyakiti banyak manusia Saya ingin kau pergi kembali ke pemilik kamu Atau kekuatan kamu akan hilang Saya Roy Kuyusi Saya bukan musa kamu Saya gak bermaksud untuk mengadu ilmu dengan kamu Saya menghormati kamu Saya minta maaf apabila saya melakukan hal-hal yang membuat kamu tersinggung atau marah Saya ingin Saya gak ingin kita punya masalah Tapi tolong Jangan ganggu saya dan keluarga saya Dan orang-orang yang gak bersalah Kamu sudah membuat aku kehilangan topo muridku Karena sekarang dia sudah bertohan Kamu juga sudah mengacak-acak ilmuku Aku tidak tahu siapa kamu Tapi Suatu saat nanti Kita akan ketemu kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Lidahnya bau musuh Badannya bau amis Bau lidahnya musuh banget Badannya bau amis daging mentah Iya Roy Sepertinya Pak Salman ingin bertobat Tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah Kamu coba tebutkan la ilaha illallah Allah itu maha-mahapun Berarti dia menerima tobat kamu mas Ayo mas La ilaha illallah Ayo Pak Salman Jangan sampai kalah dengan setan Ayo Pak Salman Bisa sekali meninggalnya Pak Salman Jangan ambil dia Ijinkan dia kembali ke tuannya Saya mohon Saya juga merasakan Kehadiran makhluk lain Yang siap menjemput Pak Salman Yang siap menjemput Pak Salman Yang belum datang Itu nil Pak Salman That's why Hei Oh La ilaha illallah La ilaha illallah Saya berikan Saya berikan Khosh gabungi Saya berikan Saya berikan Saya berikan Saya berikan Saya berikan Saya berikan Lengke Keluar! Semuanya keluar, Azri, pergi! Pergi! Eh, dah asal remeskan! Pasti kalian kesini mau minta uang sama saya, kan? Tak tahu aja sama orang kaya! Udah, pergi! Keluar! Keluar! Tak tahu aja! Keluar! Keluar! Tahu aja, ini orang kaya! Orang kaya jutawan! Hahaha! Tak asal remeskan! Orang kaya! Satu juta! Dua juta! Wah, gila nih orang! Gila harta jadi gila beneran tuh orang! Eh, eh! Kalian itu orang miskin ya? Nggak usah banyak cakap, nggak usah banyak ngomong! Biang aja kalau pengen ngeriit nih, gua kasih satu juta! Dua juta, nih satu juta nih! 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 Jangan sedih! Duit saya banyak! Dasar remeskan! Stresnya orang nih! Ah, duit banyak! Karena gila harta gini, jadi gila beneran! Duit, duit orang kaya!